Polres Dairi di bawah pimpinan AKBP Januario Jose Moraes melalui tim anti kejahatan Polres Dairi yang dipimpin oleh Aibtu Juni Putra Karos Kali yang berjumlah 12 personil kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengamankan pelaku perampasan kotak suara yang terjadi di wilayah hukum Polres Dairi. Peristiwa ini diawali ketika personil Polres Dairi yang melaksanakan pengamanan bersama Linmas membawa kotak suara menuju kantor PPK. Namun di tengah jalan, mobil yang membawa kotak suara dicegat oleh orang tak dikenal berjumlah 5 orang dan melakukan perlawanan kepada personil Polres Dairi dan petugas Linmas. Serta dalam aksinya tersebut para pelaku berhasil menampas kotak suara dan membawa lari kotak suara dengan menggunakan mobil milik para pelaku. Selanjutnya personil Polres Dairi yang mengalami luka-luka akibat perbuatan OTK yang merampas kotak suara langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dairi. Dan saat itu Polres Dairi langsung merespon panggilan tersebut dengan menurunkan tim anti kejahatan yang langsung bergerak cepat untuk mengejar para pelaku perampas kotak suara tersebut. Dalam aksinya tersebut tim anti kejahatan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan di tengah jalan mobil yang digunakan para pelaku langsung dicegat oleh tim. Namun para pelaku melakukan perlawanan sehingga 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan mobil yang membawa kotak suara. Sedangkan 3 orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri. Dengan kesinggapan dan kemampuan yang dimiliki oleh personil tim anti kejahatan tersebut, tim berhasil mengetahui persembunyian 3 orang pelaku yang berhasil melarikan diri itu. Dan selanjutnya mengepung sebuah rumah yang diduga tempat persembunyian 3 orang pelaku dan akhirnya tim anti kejahatan berhasil mengamankan para pelaku tersebut. Lalu selanjutnya ke 5 orang pelaku dan 1 unit mobil milik pelaku beserta kotak suara dibawa ke Mampol Res Dairi untuk diamankan. Sebelum melaksanakan latihan simulasi, para personil tim anti kejahatan dan 5 orang personil peraga mendapatkan arahan dan bimbingan dari kabak sumda Polres Dairi, Kompol Helmi Yusuf. Yang mana kesempatan dimaksud menyampaikan kepada para personil untuk melakukan simulasi dengan serius dan semangat yang tinggi agar pada hari pelaksanaan nantinya yang akan diperagakan secara langsung di Mampol Res Dairi bisa berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!